Apakah membeli subscriber youtube itu aman atau tidak? Dan apakah melanggar peraturan youtube? Jawabannya adalah tidak aman dan melanggar peraturan youtube. Kalau ketahuan youtube bisa dipenet channelnya. Atau minimal pengajuan monetisasinya akan ditolak youtube. Dan kalaupun beruntung lolos monetisasi dari hasil beli subscriber, maka pendapatan adsense yang dihasilkan akan sangat kecil. Karena subscriber tersebut tidak akan menonton video-video yang kita upload. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak aman dan itu tidak dianjurkan di youtube. Saran saya sebaiknya membuat video original dan beri sedikit bumbu supaya banyak subscriber berdatangan. Daripada beli subscriber, nanti berdampak buruk pada channel kamu. Buat apa beli subscriber? Subscriber itu tanpa diminta pun akan datang sendiri. Dan suka rela komen, like, dan share kalau kontennya bagus dan berkualitas. Bikin konten yang bermanfaat lebih bagus. Dan lebih bagus lagi kalau SEO dan editingnya juga bagus. Dijamin seribu subscriber akan dengan cepat didapat. Oke, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!